Hai kaum mendang mending gitu dia itu versi BPJS lah Oh jatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng aku Oggi di channel pengintai makanan dan di depan aku udah ada nih dua kopi kaleng dari Starbucks Oke di Indonesia ini untuk brand dari Starbucks kopi ya itu identik dengan kata mahal mewah atau juga Supreme gitu kan karena emang dari harga permen lollipop aja yang dijual di warung-warung yang harga gopean itu aku lihat di shopee itu harganya 10.000 gitu kan nah untuk minumannya sendiri itu aku pernah beli di sana menu-menunya itu enggak ada yang di bawah 30.000 ke bawah atau belasan ribu enggak ada jadi jelas untuk aku kaum mendang mending gitu kan jadi kayaknya untuk kesana lagi itu perlu budget yang lumayan dulu ya itu dan kebetulan kulihat di pesos ada tuh Starbucks versi kaleng dia ngeluarin dua varian katanya sih dia itu versi BPJS lah versi rakyat jelata lah ah pokoknya banyak lah sebutannya harganya tuh 15.000 rupiah kita mulai dari yang espresso latte bentukannya sama sama yang ini nih yang mocha dia ngeluarin dua produk yang yang satu yang kalau mocha itu berwarna ungu dan kalau yang espresso latte warnanya coklat yang membedain itu nya doang dari ukurannya 220 mil 220 mil semuanya sama 220 mil dan ternyata ini produk dari Nestle tuh disini ada tulisan Nestle menggunakan merek dagang Starbucks berdasarkan lisensi disini nih tulisannya ada Oke jadi ini itu suatu kolaborasi ya antara Nestle dan Starbucks Nestle menggunakan merek dagang Starbucks dan harganya itu kalau untuk yang Nestle kayak produk Nescafe lah ya dan Nestle itu harganya 7.000an nah ini dia jual dengan harga 15.000 artinya itu dua kali lipat keuntungan buat Nestle karena anak menjangkau pasar baru udah buat si Starbucks dia tidak memproduksi kopi cuma ngasih brand nah dia dapat untung juga gitu dapat cuan juga dari ini nih Nah itu itu namanya berarti sekarang itu jamannya bukan kompetisi lagi tapi udah kolaborasi ya Oke jadi kita langsung aja cobain yang pertama ini dulu nih yang espresso latte kalau disini kita lihat gede banget tulisannya double suit enggak tahu artinya apa double suit kalau pemahaman aku sih double suit espresso minuman kopi susu milk coffee drink jadi kayaknya kalau menurut pemahaman dari awal ngelihat double suit ini itu kayak double gitu jadi kopinya itu double tapi enggak tahu ya harusnya sih double kita buka cobain Oh jatuh Oke untuk yang ini enggak terlalu manis dia bilangnya double suit ya tapi aku nggak ngerasain kopi yang strong di sini kopi espresso yang strong pun enggak dapat malah cenderung latte nya Iya jadi dia lebih like lebih aman untuk yang baru pengen nyobain kopi nah ini aman banget teksturnya lembut tapi untuk strongnya itu kurang jadi aku enggak tahu artinya double suit di sini apa gitu kan cuma yang kurasain itu kurang kurang double gitu kan enggak terlalu manis bener teksturnya doang yang menurut aku lebih lembut dari kopi-kopi produk Nescape yang sebelum-sebelumnya itu nggak terlalu nyegerak ke sini biasanya kalau kita nikmatin kopi-kopi kayak Nescape dan lain-lain itu kan agak nyegerak ya agak manis gitu ini bener-bener manisnya enggak begitu terasa jadi cocok banget untuk pecinta kopi yang ringan-ringan gitu enggak begitu strong Oke kita langsung ke yang terakhir nah ini nih yang mocha oke kita cobain lagi kocok dulu kali ya biar bunyi Oke nah nah kalau yang ini berbeda aromanya kalau yang ini tidak terlalu bau coklat kalau yang mocha itu sebelum baru kita buka aja itu udah terasa coklatnya terasa aroma cacao oke nah yang ini lebih creamy walaupun tidak begitu manis enggak manisnya gerak kayak kopi-kopi kalengan yang lain ini tapi tetap kerasa creamy nya ya kalau ini aku lebih suka yang ini tidak ada yang espresso karena espresso latte itu nanggung mau espresso double shoot atau mau latte-latte gitu gimana kalau yang ini lebih kerasa dominan creamy aroma cacao nya juga terasa jadi ini cocok banget yang enggak suka kopi tapi pengen ngopi disini aroma kopi nya enggak terlalu dominan aroma cacao sama creamy nya yang lebih dominan hmm lalu lalu kalau ditanya ini worth it gak untuk dibeli gitu kan kalau menurut aku ya pribadi ini terserah buat teman-teman yang punya pendapat sendiri tapi menurut aku kalau teman-teman ngebandingin comparison sama Starbucks yang ada di grey-grey apalagi buat nongkrong-nongkrong gitu ya menurut aku sih jelas untuk harga emang nggak bisa bohong ya tapi menurut aku mendingan ditabung uangnya terus kita beli kopi yang beneran dari grey Starbucks nya gitu kan itu lebih puas lebih nampo lebih pahit si kopi espresso nya tapi kalau pun enggak punya uang mendingan teman-teman pilih kopi starting atau stabak keliling dinikmati di lapangan disedua sama abang-abang atau teteteteh pakai gelas plastik itu rasanya enak bener deh harganya cuma goceng paling mahal 3 ribu sih umumnya tapi kalau teman penasaran ya udah tinggal beli aja cuma dari kedua ini aku nyaranin buat nikmatin yang mocha ini karena yang ini menurut aku nanggu mau baik-baik sekalian tapi kalau yang ini ada aroma ada sensasi coklatnya di sini nih yang mocha ya yang mocha itu lebih lebih friendly ke tenggorokan dan poin yang aku apresiasi yaitu untuk texture emang lebih lembut dari kopi kalengan yang lain di atasnya ya tapi kalau teman-teman membandingin sama yang digerai itu jangan deh ekspetasinya terlalu kau teman-teman cuma bawa duit 15.000 ke sana itu cuma buat parkir doang kali ya oke gitu aja kita pengintaian kita hari ini semoga jadi inspirasi jajan kamu hari ini aku Ogi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh